Intro Alhamdulillahirrohbilalamin ya sama sekali enggak Aku juga kaget sih sebenarnya karena video itu sebenarnya kalau aku gak salah beberapa hari Seminggu bahkan ya beberapa hari lah sebelum aku umroh Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki Kalau gak salah beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu Percaya gak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget gitu Itu tuh keinginan aku kan ibu-ibu ya Maksudnya ngeliat sesuatu kita ngeliat bahasanya pengen bakso gitu kasarannya Terus tiba-tiba aku nonton ada seorang presiden yang berani tegas latang menyuarakan soal Palestine Which is aku juga lagi pay attention ke sana Ditambah beliau itu ngajinya dengan sangat indah gitu Dalam hati aku tuh spontan aja lagi live aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu Karena ada yang nanya kakak pilih paslon yang mana gitu Aku bilang aku belum tau aku masih sangat isikoro masih mencari yang terbaik Tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji gitu Yang suaranya merdu aku coblos deh gitu Jadi itu tuh sebenernya kayak guyuran aku sama follower aku Yang aku ngerasa kayak ya obrolan aja hari-hari aku juga orangnya bercandaan gitu Dan aku bilangnya gitu aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu Itu cuma kayak apa ya di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu Karena yang pertama semua paslon ini pasangan paslon tiga-tiganya 6 orang Cawapres dan Cawapres ini kan muslim gitu Which is aku tau backgroundnya muslim Gak mungkin kalau ada yang non muslim aku suruh ngaji ya Akunya emang udah hilang akal gitu Karena aku tau ketiga pasang paslon ini muslim Ya gak ada salah dong kalau seandainya aku bilang Dan aku yakin juga masih beliau-beliau bisa ngaji gitu Secara kita di Indonesia nih dari kecil aja kita udah disuruh ngaji sama orang tua kita gitu Jadi menurut aku itu hal yang lumrah banget Dan yang kedua tidak sama sekali ada maksud negatif ke paslon yang mana-mana-mana Atau siapa-siapa dan aku juga belum tau sampai hari ini mau pilih yang mana gitu Makanya aku kaget gitu pas ngeliat komentarnya kok Di luar ekspektasi aku gitu Pertama menurut aku yang fakir ilmu ini Aku ngomong gitu kan gak ada lari dari mana-mana konteks yang gitu Pertama kecuali nih belum ada paslonnya Terus tiba-tiba aku bilang yang bisa ngaji Berarti kan aku menutup masyarakat Indonesia yang beragama lain untuk menyalonkan diri Sekarang kan paslonnya udah ada Dan udah jelas agamanya muslim semua Makanya aku menyarankan gitu Dan lucunya lagi yang aku denger ya Banyak yang nge-react video-video aku Yang justru yang bulan-bulan itu tuh bikin aku ketawa Karena buat aku gak open-minded mereka berkomentar kayak Kok presiden kayak mau cari MTQ harus suaranya bagus dan lain sebagainya Buat aku kan itu nilai plus pada saat pandangan aku karena aku baru melihat sesuatu gitu Ya pastinya background ketiga paslon ini menurut aku sudah berbobot semua Makanya hari ini mereka bertiga pas para pasangan paslon ini bisa terpilih Secara politik pasti mereka udah pada ekspert Secara pengalaman apa lagi Secara apa ya Memenuhi syarat lah untuk menjadi capres dan cowapres Dan aku kan cuman untuk memutuskan karena Masya Allah semua tiga-tiganya Pasangan paslon ini makanya aku bilang Coba deh memutusinnya dari bayi suara ngaji gitu Itu sebenernya spontanitas yang gak ada maksud apa-apa gitu Jadi kalau orang bilang gue dikait-kaitin sih sama agama Kan Pancasila kita kan sila pertamanya ketulahannya Maha Esa Which is semua masyarakat Indonesia wajib memerlukan keyakinan Atau memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita Dan ya buat aku pasti ada kaitan ya gitu Dan juga kan kita tahu kalau kita nanti terpilih siapa presidennya Toh juga akan disumpahnya sama Al-Quran Kalau orang muslim Masa disumpah sama Al-Quran tapi kita suruh ngaji terus jadi kayak sesuatu yang mengerikan banget Itu yang buat aku juga kayak masih introversi diri gitu Aku tuh salahnya gimana gitu Merdu dalam konteks kan bukan berarti harus kayak gimana ya Maksudnya yang ya karena Ya aku bingung aja sih jujur sampai hari ini aku masih agak-agak bingung gitu Apalagi yang nge-react menurut aku kebanyakan orang-orang yang belum paham Tentang indahnya ngaji, nikmatnya, mendengarkan nontonan Al-Quran Dan yang kedua juga aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya Karena dikirim sama orang-orang dekat gitu Tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu Belum mungkin, belum paham yang namanya Kodrat aja belum paham gitu Jadi kayak ya udah aku cuman gak nanggepin serius Gak masukin ke dalam hati Cuman kayak lebih Masih terus menggadai gitu Jangan sampe aku bikin sesuatu yang gak bikin orang lain happy gitu Cuman ya itu aja sih Gak nyangka aja komentarnya di luar ekspektasi aku yang Seperti aku ngelakuin suatu kesalahan Padahal banyak banget public figure lainnya yang secara frontal Nyebutin nama paslon yang lain, ngebela paslon yang ini, ngejatuhin paslon yang itu Yang lebih kacau dan parah gitu Sedangkan aku sampe hari ini gak sebutin dan gak sama sekali belum tau mau pilih siapa, dukung siapa Dan Alhamdulillah aku gak punya masalah, gak punya kebencian, gak punya pikiran yang hati yang kotor, pikiran yang kotor Justru aku ini Alhamdulillah banget pada saat di Raudho Wallahu'alam datangnya dari mana, keingetan pas masuk Raudho itu aku justru berdoa sama Allah Kayak ya Allah mudah-mudahan kelak pemimpin Indonesia Dipegang oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana Seperti Rasulullah, seperti Sedina Ali, seperti sahabat Rasul Umar bin Khattab, Abu Bakar Asiddiq gitu Aku tuh berdoa yang positif banget dan itu siapapun pemimpinnya aku doain hal yang sama Jadi bukan untuk pemimpin A, B, C, aku aja gak tau mau dukung yang mana gitu Jadi doa aku tuh emang bener-bener untuk seluruh pemimpinnya gitu Itu aja sih, jadi agak lumayan bingung Sedihnya ada, jujur hari terakhir tuh sedihnya ada ketika foto-foto lama aku dimunculin Itu yang buat aku kayak, ini nih aku salahnya ke arah mana sih Ngebuat tersinggung yang mana sih, karena apa sih gitu Kok sampai foto lama aku dibongkar lagi Apa kaitannya sih, aku ingin mendengar para paslon yang seorang, semuanya mereka adalah seorang muslim Terus kok mengait-ngaitkan dengan masa lalu aku Dan aku juga gak pernah bilang kalau aku itu sempurna, perfect Aku juga masih sangat jauh sekali ilmunya, masih sangat fakir ilmu Makanya setiap hari masih terus menggali, belajar Itu yang maksudnya buat aku kayak, kenapa ya sedih banget gitu Ketika ada aura yang justru frontal dan terang-terangan Sedangkan aku yang sedang berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya Malah ya, mungkin ini hujan hijrah aku sih Jadi aku kemarin pas disana, sempet pas ngeliat, di-tag-in lah sama beberapa follower Ketika aku yang belum berjilbat di fotonya di-publish Misalnya liat nih lo dulu kayak gini gitu Itu yang buat aku ada yang salah gak sih Kayak sananya ada sahabat kita atau temen kita, seorang Nasrani Terus kita bilang, kamu coba dia baca Alkitab gitu Menurut aku itu hal yang baik dan positif Sama aku juga kepingin pemimpin itu bisa baca Al-Quran atau mendengar baca Al-Quran Untuk apa ya, untuk dilembutkan hatinya, bijaksana Karena menjadi alkit itu kan gak gampang Tenaga yang terus-terusan, terus pikiran yang terus-terusan digunakan Kelelahan pasti berat banget gitu Makanya dengan adanya Al-Quran Sebenernya kalau orang Islam yang paham Teman-teman Muslim juga yang paham Pasti paham lah maksud aku apa gitu Jadi aku, ya kita kan hidup mau selamat itu sebagai seorang Muslim adalah Pedangannya Al-Quran, pegangannya Al-Quran Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Quran itu isinya semuanya kebaikan, paduan kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya Jadi buat aku, meskipun aku dibully sekarang, aku sangat ikhlas, aku sangat berlapang dada Aku ridoin dan aku gak ada hati Karena buat aku, insya Allah, niatnya aku tidak ada untuk menjatuhkan siapapun Tidak ada niatnya untuk... Maka itu sih aku bingung gitu Kadang-kadang aku pengen nanya sama yang ngebully, kalian pendukung password yang mana sih gitu Salahnya di mana gitu Dan ini pun video aku tuh belum direaksiin oleh para password juga gitu Kecuali video ini ngebuat resah para password Enggak, menurut aku semua password pasti ketawa-tawa aja gitu, seneng-seneng aja gitu Karena mereka juga semua orang muslim, makanya yang bikin aku bingung tuh, kena apa sih gitu Itu aja sih, kayak sedihnya di situ aja, cuman ya itulah media sosial gitu Jadi aku lebih gak mau stress gara-gara orang yang gak aku kenal, orang-orang yang gak ngerti maksud dan hati aku Aku jadi gak bisa jadi istri yang baik, aku gak bisa ngejalanin hari-hari menjadi ibu yang baik Jadi aku tetep memfokus sama keluarga, tapi sambil mengintrofeksi diri untuk kedepannya Biar tidak membuat gunda-gulanda para pengguna media sosial gitu Sampai jumpa